inilah senengnya kalau punya ternak bebek lebaran gini kan bisa dipotong susah amat ya kemana ya dari tadi gak dapet-dapet ternyata nangkep bebek metik lebih gampang daripada bebek beneran aduh yaudahlah seadanya aja lebaran sekian lama aku menunggu aduh papi kemana sih gak pulang-pulang ketupat sudah jadi perasaan bikin lima kok jadinya tiga papi papi mana ini ya panas banget ditungguin gak pernah dateng waduh ada teraun lagi wah kacau ini pak tatok pak tatok tunggu pak tatok aduh sebentar sebetar turun dulu aduh sebentar sebetar pak tatok sini sini aduh ada apa bu monik sini aduh pak tatok waduh udah lebaran ya bikin apa ini bikin ketupat perasaan bikinnya lima kok jadinya tiga saya bikin ketupat memang susah gak kayak bikin anak bisa aja pak tatok iya kok kelihatan wajah sedih gitu kenapa bu monik begini pak tatok saya ini sedang hamil oh sebentar pak isya kan jarang pulang loh kok hamil oh iya bejwa matukino sering pulang ya pak tatok sembarangan bejok kan punya rumah sendiri iya masa cuma lewat pak bejok masa saya yang hamil dan sedihnya kenapa hamil kan biasa pak tatok ini kan besok lebaran iya papi tuh gak pulang oh kerja bukan saya curiga papi udah pulang kampung lelah kok bu monik gak ikut justru itu pak tatok kayaknya dia tinggal saya oh emang udah dicari di terminal kampung rambutan situ pak tatok pas dia di terminal bukan kan naik bis bisa betul pak tatok tapi biasanya gak naik bis lu naik apa naik jarang biasanya numpang dia numpang truk iya 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 gimana pak tatok bisa tolong saya gak pak tatok tolong apa misalnya besok mau pulang kampung malah norongin pak tatok mudik mudik lah misalnya ikut dong pak tatok ikutkan saya sama anak sama istri loh gak apa-apa pak tatok saya ikut deh jangan bu monik kalau ikut ikut biar saya ketemu suami saya loh pak tatok kan kampungnya pak isa sama kampung saya belum tentu sama tapi kan sama-sama di kampung pak tatok ya kampung itu luas bu memang kampung sama satu loh pak tatok kampungnya dimana sih saya disitu kampung melayu ya disana di jawa aduh jauh ikut ya pak tatok ya pak isa itu mah orang mana pak isa sih juga saya kurang ngerti kurang mana tapi kayaknya di kampung-kampungan banget pokoknya loh ya ini punya suami gak gak tau alamatnya ya repot dulunya harusnya jelas alamatnya dimana di catet bu saya pulang dulu bu pak tatok ikut pak tatok eh 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 pak tatok ikut ikut jangan ikut eh 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 jangan kagum loh saya ini mau pulang kampung ikut Pak Tatok saya ikut ke mana pak tatok stamps, ikut pak tatok jangan pak jangan ikut biar ketemu papi ketemu papi itu bukan urusan saya ei e 니 jangan ditarik disini padahkan mas pupit saya di mau pulang kampung ikut pak tatok ikut-ikut gimana sih sama istri saya eh pak tatok ayo pak tatok pak tatok pak tatok aduh duh pak tatok aduh aduh pak tatok diamput enggak dapet bebek yaudah nyabu aja lah bu lebaran masih ngurusin kebun lah gimana nggak ngurusin kebun pak pak bukannya minta maaf ke lakinya loh yang harusnya minta maaf itu siapa saya apa Bapak dimana-mana itu suami itu adalah kepala-kepala kantor maksudnya pemimpin dalam rumah tangga itu ya suami yaudahlah mumpung ini kan lebaran Pak saatnya melepas semua salah dan dosa maafin saya ya Pak ya tapi nanti kalau Bapak bikin salah lagi nggak akan saya maafin loh oh itu namanya banyak ngacem yang namanya memaafkan itu ya ikhlas ya Bapak juga minta maaf selama ini barangkali banyak benernya daripada salahnya eh keliru banyak salahnya oh lupa ya Hakim nyalain orang Bapak itu salahnya dimana Bapak ini banyak benernya eh jujur Bapak ini banyak salahnya nih Bapak aja saya bajunya nggak ganti Bapak bajunya baru eh celek kayak anak muda pakai baju baru segala namanya lebaran ya pokoknya intinya maafin ya sama-sama Pak saya kalau ibu punya salah ya mohon di maafin gitu ya terus udah disiapin itu ketupat londong terus opor ketupat apaan orang kamu pulang lebaran nggak bawa duit kok minta opor segala tuh tuh newak bebek aja saya nggak bisa enak aja oh lain kali kalau lebaran tuh pulang bawa duit yang banyak ini Edan lebaran sebentar lagi lagi-lagi lebaran sebentar sebentar lebaran lagi Hai Bapak ini kemana hai 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 eh Pak liya bapaknya jari kemana loh iya ini apa mau meliling silaturahmi ke warga dia kan ini lagi lebaran Iya dia mau minta maaf ya Pak Oh ya liya maafin kalau liya kalau ada salah iya tetep kalau liya minta maaf tetep bapak maafin Pak tadi kan dia udah minta maaf Nah sekarang dia minta duit Oh gitu ya Iya sudah minta maaf sekarang minta duit Iya liya kalau liya liya minta maaf bapak maafin tapi kalau liya minta duit bapak yang minta maaf tuh bapak pelit Iya liya memang mau kemana liya ya liya mau wisata lupa sama temen-temen wisata di Taman kota ya Iya Oh iya iya wisata iya di taman itu deh yang deket rumah itu kan ada enggak bayar Taman apa Taman makam pahlawan wah Bapak ini gimana nih ada duitnya enggak ya kan liya bisa minta mamamu tadi minta mama suruh minta minta bapak sekarang minta bapak suruh minta mama gimana sih di mana ya rumah Pak itu tuh diajak uh ini kali ya Assalamualaikum Bu sempada Assalamualaikum ada orangnya nggak sih Bu Bu Waalaikumsalam Bu ya ada apa Pak Deh kok padeh sih Bu nggak melihat Bu kekuatan saya nih 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 kok padeh Bu masa ibu nggak melihat sih sebuah cantiknya dibilang padeh ada apa ya eh mulai katanya Bu saya mau mencari suami saya emang suaminya situ namanya siapa Oh ibu kenal ini enggak tuh Pak Isak namanya eh bisa Iya Bu Isak situ istrinya Isak iya Bu gimana Bu ibu kenal iya ini ini memang grupanya Isak sekali istrinya Bu hai 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 Loh tok Isak disini saya iya ya di kampung ini kamu kok ya pulang ke sini sih loh saya kan istri saya anaknya Pak Toha itu anak Pak Toha itu namanya Jono adiknya Oh adiknya namanya wargono itu loh sama aja Oh jadi istrinya juga di kampung istri saya kampung sini ya kalau ini dok kenapa bisa merahasiakan Oh skampang eh merahasiakan itu sampai batuk-batuk kamu ngajak Deraun ke sini eh Deraun Deraun ya enggak lho ini kan istri saya yang pertama tok ya empat ya ampun ya tapi kalau sama saya pasti aman iya 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 mumpung lebaran ini ya ini suasana masih Aydin Bina Aydin Bapak Aydin mohon maaf lahir batin yang mudah ini kan banyak salahnya enggak bisa enggak saya maafin yang banyak salah itu yang tua di mana-mana itu yang mudah sering lunjak sama yang tua banyak salah makanya saya mohon maaf Oh belum tentu orang yang sudah tua itu kan hidupnya panjang itu berarti kan banyak melakukan kesalahan eh saya minta maaf saya nggak bisa dosanya banyak saya dosanya banyak saya nggak bisa saya dulu yang minta maaf ini kemarin muter-muter di kampung pakai motor anak saya itu tau aku abrak sama mobil ke lonceng yang kemarin malam itu iya orangnya lari saya mau maaf Pak itu saya yang nabrak itu kamu yang nabrak saya bilangin ya kalau naik motor mobil itu harus hati-hati situ kamu pakai sen oh harusnya sen kanan itu belok kanan sen kanan belok kiri Oh udah pakai sen kok sama anak kamu yang salah kamu yang salah iya oh itu bisa maaf sekarang situ pindah maaf udah kok udah berapa lama jadi istrinya Isya Oh kurang lebih enam tahun lho Bu enam tahun enam tahun emang ketemu Isya gimana dikabung rambutan Bu pada saat saya digrebek Satpol PP itu sempat digrebek Satpol PP iya justru Pak Isya itu Bu Bu Pak Isya itu yang yang dulu menolong saya sampai saya dinikahin sampai sekarang ini Bu Oh jadi begitu ceritanya iya situ tahu nggak siapa saya siapa Bu saya ini istrinya Isya Hah yang bener Bu Iya masa sih kok cantikan saya ya ini obang-obang pede buang ngetos eh 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 kok kesini Waduh Monik ini lebaran jelas bikin masalah lagi eh kamu jangan nuduh sembarangan ya saya nggak nuduh kak nuduh sembarangan ini fakta katanya bisa merahasiakan itu Draon kesini sendiri Draon Monik uhpoh relationship-dia itu kesini sendiri kalau dia Nggak ada yang Eh apa ngasih tahu nggak mungkin sumpah saya nggak ngasih tahu saya cuma ngasih Sherlock wkwk kacau nih bisa perang barata Yudha ini tuh hai hai Ya Allah Di hari yang fitri ini Tolong Damaikan mereka berdua Agar bisa menerimanya Ya Allah Ya udah Karena ini kan momennya lebaran Gak apa-apa Memang sudah nasib kita dimadu Itu istrinya Ishak Saya juga istrinya Ishak Alhamdulillah Ya Allah Ternyata mereka siap dimadu Karena momen lebaran kita maafin aja Dimadu Habis dimadu sebaiknya diracun Siapa yang diracun Ya Ishak tau yon Boleh 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 Tuju Masuk dulu ke rumah Kita siapin racunnya Emang gak beres itu Ishak Diracun Tato 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 Tato